Halo guys welcome back to Leviathan channel di video ini gua mau kasih tahu ke kalian nah tadi itu gua dapet ini kan dapet mail kan pasti kalian juga dapet sih nah pemberitahuan ada event baru BTW banyak yang belum ngerti nih eventnya termasuk gua juga belum coba sih cuman tadi banyak yang ini jangan kasih tahu lewat WA temen-temen gua nah sekarang gua mau nyoba jelasin dulu ini event sebelumnya gua mau baca dulu tapi oke sekarang kita baca aja cuk bareng-bareng tadi udah kubaca sih sebagian keterangan event penjelajahan pelabuhan batu ke ini kayaknya ini sih pasti di liwes ini tempatnya event dulu dimulai jika kalian berhasil menyelesaikan misi pekerjaan traveler akan mendapat upah pekerjaan dan mendapatkan hasil primo game Oh ini kayaknya ini sih ngulis ini mah fix ini mah jadi cooli kita cuk waktu event sudah tertera syarat ring adventure level 10 ke atas nah nih hadiahnya nih hadiahnya itu 200 primo game dan 50 ribu mora lumayan sih lumayan lumayan dia akan dikirim pada traveler melalui pesan in-game Oh berarti hadiahnya agak telatan ya hadiahnya berarti dikirimnya nanti gitu selama event berlangsung traveler akan mendapatkan 3 upah 300 setiap kali login hmm kayak gitu jadi kita harus ngumpulin upah kayaknya ini hoho bener-bener nguli ini tuh dan juga bisa bekerja di lokasi pekerjaan yang telah dibuka setiap kali berhasil menyelesaikan pekerjaan traveler mendapatkan upah nah ini kayaknya bakalan ini ini coy ngumpulin upah ini tadi gua udah baca juga nih nah total upah bisa ditukar sama hadiah ini nih wah lumayan juga sih sebelum tugas dimulai traveler dapat mengundang Tartaglia atau Zhongli sebagai teman kerja Oh si Zhongli sih ini cok disuruh kerja anjir Arcon disuruh kerja siap traveler dapat mengundang karakter yang berbeda melalui memulai pekerjaan yang berbeda dan kemungkinan akan memicu munculnya insiden tak terduga insiden tak terduga itu ini loh misi yang biru itu loh yang hadiahnya gak terlalu banyak sih cuman ini kayak kayaknya kan agak banyak kan soalnya event tiga kumpulkan upah untuk membuka area dengan pekerjaan yang upah lebih besar hmm kayak gitu membuka area tidak menghabiskan upah beserta hadiah lain seperti film game dan juga mora setelah hadiah terakhir terbuka maka kisah akhir event ini akan terbuka traveler ayo pergi ke destinasi terakhir upah dari penyelesaian pekerjaan insiden tak terluka dan misi tambahan lainnya lah pokoknya kalian baca sendiri lah malus gua baca anjir nah hadiah eventnya ini cuy panduan penyelesaian 10.000 mora ini kayaknya tutorial ini total upah saat ini dua ribu 30.000 30 primogame 6.030 primogame wah lumayan loh cuy asli cuy berarti totalnya bener 200 cuy tadi kalau udah dijelasin ya oh ini nih ininya apa tempat-tempat kita nguli nya cuy pelabuhan terbuka otomatis Oh jadi kita harus kerja dulu cuy di pelabuhan yang yang terbuka otomatis nanti di one min restaurant kebukanya pas upahnya 2000 berarti kita harus ngumpulin upah ini cuy oke kita coba kita coba ya Nah ini mah bisa kalian ini adalah bisa kalian apa baca ini mah berarti kita pertama-tama ke pelabuhan pelabuhan itu di beliwe kan oke gua ke pelabuhan dulu cuy nah tadinya ku duga ini cuy harus nelesaikan quest kayak event yang dulu itu loh ternyata enggak loh ternyata kalian harus masuk ke tab eventnya lewat ini nih lewat tab event ini nih nah klik-klik-klik yang tadi di ada tulisan masuk ke event kan ntar kalian di ini ada storynya ntar kalian baca aja sendiri gua mau skip lah lama nah jadi tadi tuh ceritanya ini cuy si ayamun itu bosen gitu cuy makan di tempat-tempat biasa nah dia itu pengen makan mewah kebetulan ada si Zhongli sama si Childe udah makan di pavilion restoran nah dia itu pengen kesana kan tapi uangnya dikit tuh nggak punya uang lah gitu nah dia disuruh kerja sama si Childe nah kita udah masuk ke tutorial nih tutorial eventnya lumayan dapat melihat misi pekerjaan dengan cara memilih lokasi nah kalian bisa milih lokasinya seini cuy apa namanya tergantung upah kalian kalau upah kalian banyak ntar kalian bisa ke tempat kerja yang lain hmm setiap lokasi pekerjaan memiliki dua jenis misi nah kalian bisa milih temen ini ya partner kerjanya cuy mau si Zhongli apa sih Childe gitu nah ntar kalian ada ini cuy ada kadang-kadang ya kadang-kadang ada insiden tak terduga kayak gini ntar kalian tinggal milih aja percakapan yang mana gitu ini mah ini sih asal klik-klik aja ini apa selesai nah ini pokoknya eventnya simple cuy nggak usah nyari-nyari NPC kayak event yang dulu sih cuman kalau gua pribadi lebih suka event kayak yang dulu sih gini mah simple doang cuy tinggal klik-klik bisa di-skip ntar kalian kalau udah ini udah ngeklik-klik yang tadi entah ada ininya ada apa namanya ada durasinya gitu kalian harus nunggu dulu sampai kerja kalian beres kerja si Lumin maksud gua nah kan si Lumin lagi ngulih kan sampai si Zhongli ntar kalian baru dapet upah apa itu buat ini ya buat yang tadi tuh yang hadiah itu lumayan lah kayak gini doang dapet primo game kan tinggal klik-klik nah ntar kalau upah kalian udah agak banyak ntar kalian dapet ini kalau udah mencukupi gitu maksud gua ya Nah tadi gua dapet dari tutorial nih ini 10.000 morang kalau upah kalian udah cukup gitu buat hadiah ntar ada mail ke kemail kalian Hai nah mungkin kayak gitu doang cuy eventnya cuy simpel sih ini tinggal klik-klik doang bisalah pasti ga usah tutorial tutorial kayak gitu njir nah mungkin cukup segitu doang cuy videonya terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di next video Hai